Pendekar Lembah Naga, Jilip 70 Pada waktu itu, Sin Leong dan pangeran itu melihat Li Chiao Siang tengah membela ketua-ketua Sin Chiang Tia Topang yang sedang dihajar oleh dua orang Beng Cu, yaitu dua orang dari Lem Hai Semelu Ketika itu pun dia melihat hubungan antara kedua orang itu akrab sekali, akan tetapi sungguh tidak pernah disangkanya bahwa mereka akhirnya menjadi suami istri Dia tahu siapa adanya Li Chiao Si Pada saat dia ikut kongkongnya di Cien Lingsan, dia juga sudah mendengar tentang keluarga Cien Lingsan itu, atau yang sesungguhnya adalah keluarganya Kakeknya, Mendiang Cia Keng Hong, memiliki dua orang anak, yaitu yang pertama adalah Cia Gio Keng yang sudah janda dan kini menjadi istri pendekar Saktiap Kun Leong Dari suaminya yang pertama, Cia Li, Cia Gio Keng memiliki dua orang anak, yaitu Li Seng dan Li Chiao Si Sedangkan putera ketua Cien Lingsan yang kedua adalah Cia Bun Ho atau ayah kandungnya sendiri Memang benarlah bahwa Li Chiao Si itu masih Piao Cienya sendiri, dan kalau memang Piao Cienya itu kini menikah dengan pangeran ini, maka hal itu berarti bahwa pangeran ini bukan hanya kakak angkatnya, melainkan juga kakak iparnya sendiri Betapapun juga, Cien Leong masih belum mau percaya Bukankah pangeran ini selalu memusuhi keluarga Cien Ling Pai? Bagaimana mungkin menjadi suami Piao Cienya? Andai kata betul demikian, tentu pangeran ini menggunakan akal dan kelicikannya untuk menipu Piao Cienya itu Melihat Cien Leong yang mengerutkan alis seperti orang termenung kemudian memandang kepadanya dengan sinar mata penuh selidik, pangeran itu dapat pula menduga apa yang diragukan oleh adik angkatnya itu, maka dia lalu berkata Leong Te, engkau tidak tahu apa yang sudah terjadi Telah terjadi perubahan besar pada diriku dan kehidupanku Pada waktu aku dan si Mue saling berjumpa, seperti engkau juga mengetahui, yaitu di pusat Sin Chiang Tia Tau Pang, kami saling jatuh cinta Semenjak itu, aku bersimpati dengan keluarga Cien Ling Pai Engkau pun tahu bahwa yang memusuhi keluarga Cien Ling Pai selama ini adalah bekas subor dan suciku, sedangkan aku sama sekali tidak mempunyai urusan dengan Cien Ling Pai Ketika aku jatuh cinta kepada si Mue, maka aku segera mengusahakan kebebasan keluarga itu dari tuduhan pemberontak dan pelarian Nah, karena perbuatanku itu, maka kaisar menaruh curiga dan benci kepadaku, apalagi akibat ada hasutan pangeran Huncih yang ingin mencari kedudukan Sahabat-sahabatku ditangkapi oleh kaisar yang lalim Oleh karena itu, aku lalu melarikan diri dari kota raja setelah aku menikah dengan si Mue, dan kami telah mengambil keputusan untuk menentang kaisar lalim Hem, memerontak Sin Leong bertanya, masih tertarik oleh cerita pangeran itu Ah, engkau tentu dapat membedakan antara memerontak dan menentang kelaliman, Leong T Aku bukan memerontak untuk merebut kedudukan, namun hendak menentang kelaliman yang menyengsarakan rakyat Dan aku berbesar hati karena istriku, Li Chiao Si, berdiri di sampingku dan siap membantuku, dan demikian pula kelak seluruh keluarga Chin Ling Pai akan membantuku bila saatnya telah tiba Ketahuilah, Leong T, aku sekarang sedang berusaha untuk mengadakan pertemuan di Lembah Naga dengan seluruh tokoh Keng O dan ahli-ahli silat, berikut partai-partai persilatan di seluruh dunia Aku hendak mengadakan pemilihan Beng Cu dan Jago No. 1 di dunia Sesudah itu, aku hendak menghimpun seluruh kekuatan Keng O Kemudian kita akan mengadakan gerakan orang gagah sedunia untuk menentang kelaliman kaisar Nah, karena itulah maka aku menyuruh mengajak Nona BHA Bicu ke sini, Leong T, dengan harapan engkau juga akan suka ikut membantu pergerakan kami ini Sin Leong merasa terheran-heran dan terkejut sekali, akan tetapi dia belum sepenuhnya dapat mempercayai apa yang diucapkan oleh pangeran itu, yang terdengar terlalu aneh baginya Aku tidak peduli mengenai itu semua, Hong Ko Aku hanya menghendaki Bicu selamat dan kami dibiarkan pergi tanpa gangguan Aku akan berterima kasih kepadamu, Hong Ko, kalau engkau dan siapapun tidak mengganggu selembar rambut Bicu Diam-diam Hon Hong gerang bahwa selama ini dia memperlakukan Bicu dengan baik Memang hal ini sudah diduganya Orang seperti Sin Leong ini tidak boleh dihadapi dengan kekerasan, akan tetapi harus dengan kehalusan budi untuk menundukannya Leong T, tentu engkau belum percaya apabila belum melihatnya sendiri Marilah, adikku, mari kita menemui Piawacimu dan kekasihmu itu Mereka sedang menanti kita di istana lembah naga Dengan jantung berdebar penuh ketegangan dan penuh harapan, Sin Leong lalu mengikuti Hon Hong Akan tetapi baru beberapa langkah, pangeran itu lantas bertepuk tangan dan muncullah pasukan-pasukan terpendam dari semua penjuru Melihat ini, Sin Leong terkejut bukan main Kiranya tempat itu telah dikurung oleh ratusan orang prajurit yang bersenjata lengkap Dia bersikap tenang dan waspada, akan tetapi pangeran itu hanya minta disediakan dua ekor kuda Dua ekor kuda terbaik dikeluarkan dan berangkatlah dua orang muda ini naik kuda ke istana lembah naga Lihat, adikku, bukankah kita sekarang kembali seperti dulu lagi ketika kita mengadakan perjalanan bersama? Sin Leong tidak menjawab Memang kenangan itu manis dan membayangkan kebaikan-kebaikan pangeran terhadapnya Akan tetapi juga membuat dia merasa sebal mengingat akan tingkah pangeran ini setiap kali bertemu wanita muda dan cantik Dan damdiam dia mengkhawatirkan keadaan Li Chiao Si, cucu kongkongnya itu Mengapa wanita cantik yang gagah perkasa itu mau menyerahkan diri kepada seorang pria macam pangeran ini, pikirnya heran Di sepanjang perjalanan menuju ke lembah naga yang sangat dikenalnya itu, Sin Leong mendapat kenyataan betapa tempat itu terjaga dengan sangat ketatnya Penuh dengan pasukan, baik yang nampak menjaga di kanan-kiri jalan maupun yang menjaga sambil bersembunyi-sembunyi di balik pohon, di dalam semak-semak Diam-diam Sin Leong terkejut sekali, dan makelumlah dia bahwa kalau dia tidak bersama pangeran itu Maka agaknya tak akan mudah baginya untuk dapat menyelundup ke dalam daerah itu Dan kenyataan ini pun agak melegakan hatinya, karena seandainya pangeran itu mempunyai niat buruk terhadap dirinya Perlu apada akan disambut dan diajak masuk ke istana lembah naga Akan tetapi ketika dia dan pangeran itu tiba di depan istana lembah naga yang sangat dikenalnya Walaupun kini keadaan jauh berbeda dengan dahulu pada waktu dia tinggal di situ Kini menjadi sebuah istana yang megah dan indah Dia melihat dua orang wanita berdiri di depan istana itu menyambut Dan seorang di antara mereka adalah Bicu Seketika lenyaplah semua kekhawatirannya Dia meloncat turun dari atas kudanya dan di lain saat dia sudah berlari ke depan Demikian juga Bicu sudah berlari cepat ke depan menyambut Sin Leong Bicu Dengan hati penuh asa girang dan bahagia Jika saja tidak ingat bahwa di situ berdiri Li Chiausi yang memandang dengan terharu Dan berdiri pula Cheng Hon Hou yang tersenyum lebar dan menghampiri istrinya Juga beberapa orang dayang, pengawal dan pelayan Tentu dia dan Bicu sudah berciuman Akan tetapi hanya pandang mati mereka saja yang saling berciuman Dan menyatakan kebahagiaan mereka serta kerinduan hati masing-masing Sin Leong tidak perlu bertanya lagi akan keadaan Bicu Darah itu nampak amat sehat Dan pakaiannya rapi Rambutnya pun rapi Meskipun wajahnya agak pucat dan sinar matanya menunjukkan bahwa darah itu banyak berduka Hal itu lumrah Karena tentu Bicu selalu memikirkan dia Seperti juga dia yang tidak pernah dapat melupakan Bicu dan selalu mengkhawatirkan keselamatannya Mari kita ke dalam dan bicara di dalam Leong T dan Nona C Bicu Marilah, silmui Mereka berempat lalu memasuki istana itu Sin Leong bergan dengan tangan dengan Bicu yang agaknya tidak mau lagi melepaskan tangannya Setelah mereka masuk di ruangan dalam dan pangeran itu mempersilahkan mereka duduk Sin Leong cepat menjura kepada pangeran itu dan berkata dengan suara terharu Ternyata ucapanmu terbukti benar Hou Kou, sebab itu terimalah ucapan terima kasihku Aku sungguh bersyukur dan berterima kasih sekali bahwa Bicu berada dalam keadaan baik dan tidak terganggu Siapakah hendak membohongimu? Leong T? Apalagi setelah aku menjadi kakak iparmu pula Si Mui, Leong T, kalian berdua adalah saudara-saudara Misan Keduanya merupakan cucu ketua Chin Ling Pai Mengapa tidak saling tegur? Karena tidak mungkin lagi menyembunyikan dirinya Sin Leong segera menjura dengan hormat kepada Chiaw Si dan berkata merendah Mana mungkin aku yang rendah berani mengaku adik Misan Li Li Hiap? Chiaw Si memandang tajam Ketika dia tadi mendengar dari suaminya bahwa Sin Leong sesungguhnya adalah anak kandung pamannya Chia Bun Hou, dia tidak percaya dan merasa ragu-ragu Kalau benar pamannya itu mempunyai seorang putera Mengapa tidak ada seorang pun di antara keluarga mereka yang tahu? Pula, anak ini katanya pernah ikut kongkongnya di Chin Ling Pai Bahkan katanya berkenan menerima ilmu-ilmu lengkap dari kongkongnya itu Termasuk di KHI I Beng Akan tetapi kalau sudah begitu, kenapa masih juga belum ada yang tahu? Sin Leong, tidak perlu kiranya merendah atau merasa tinggi Sebaiknya kalau berterus terang saja seperti kenyataannya Aku sudah mendengar dari pangeran bahwa engkau adalah putera kandung pamannya Chia Bun Hou, sungguh hal ini aku tidak mengerti sama sekali dan tidak ada seorang pun di antara keluarga Chin Ling Pai yang tahu pula Bagaimanakah sesungguhnya? Kalau engkau putera pamannya Chia Bun Hou, lalu siapakah ibu kandungmu dan bagaimana sampai tak seorang pun di antara keluarga Chin Ling Pai yang tahu? Sin Leong tahu bahwa semua ucapan itu dikeluarkan oleh wanita perkasa itu dengan hati jujur dan tanpa perasaan kaburuk Namun dia mendengarnya dengan hati merasa tertusuk Dia menundukkan mukanya kemudian berkata lirih Sesungguhnya rahasia ini tidak akan ku ceritakan kepada siapapun juga Hanya tanpa ku sengaja telah bocor hingga diketahui orang Maafkan aku, Nih Yap, aku tidak bisa menceritakan duduknya perkara Karena hal ini merupakan rahasia pribadi dari pendekar Chia Bun Hou Dia menyebut nama ini dengan keras Menandakan bahwa hatinya amat marah kepada pendekar itu Maka, jika sampai urusan ini dibicarakan sehingga rahasia ini dibongkar Biarlah yang membongkarnya dan membicarakannya yang bersangkutan sendiri Li Chiao Si dapat memaklumi keadaan Sin Leong yang agaknya diliputi rahasia yang tak menyenangkan Akan tetapi, engkau sudah pernah diridik oleh mendiang Kong Kong Apabila engkau putra kandung Paman Bun Hou Berarti Kong Kong Chia Keng Hang adalah Kong Kongmu pula Bahkan engkau merupakan keturunan langsung Engkau si Chia dan engkau laki-laki pula Kenapa engkau pun tidak mau mengaku kepada kakakmu sendiri? Disebutnya nama kakak itu membuat Sin Leong merasa berduka Dia pun menarik nafas panjang dan berkata, beliau yang sudah berada di tempat baka tentu sudi mengampuni aku Aku memang sengaja tak ingin menonjolkan diri sebagai keturunan Chin Ling Pai yang terkenal sebagai keluarga yang gagah perkasa Sedangkan aku ini orang apakah? Hanya orang yang tidak diakui Haruskah aku mendesak-desak untuk membonceng ketenaran nama besar Chin Ling Pai? Diam-diam Chiausi terkejut dan dia mengerutkan alisnya Bocah ini sungguh memiliki watak angkuh, pikirnya Akan tetapi dia tidak mendesak, juga tidak menegur karena dia segera dapat menduga bahwa tentu ada rahasia yang mungkin menyakitkan hati anak itu Sehingga dia berkukuh tidak mau mengaku sebagai keluarga Chin Ling Pai Di samping itu, mana mungkin dia mau menerima pengakuan itu demikian saja bahwa anak itu adalah putra kandung pamannya Kalau pamannya Chia Bun Ho itu sendiri tidak pernah mau mengakui hal itu Bicu yang merasa tidak enak mendengar percakapan itu dan melihat betapa kekasihnya seperti orang yang tidak senang kalau disinggung soal keturunannya Padahal selama ini Li Chiausi demikian ramah dan baiknya, tiba-tiba segera berkata Ahaha, apa sih artinya keturunan? Bagiku, meski Chin Ling itu putra raja atau anak pengemis sekalipun sama saja Menilai manusia bukan dari keturunannya, atau kedudukannya, atau keluarganya atau kekayaan melainkan kepandainya, bukan? Oleh karena ucapan ini dikeluarkan dengan suara yang terbuka dan cujur, disertai dengan wajah yang cerah dan berseri Maka mereka semua yang mendengarnya menjadi kagum dan tersenyum, juga seketika mengusir suasana yang tidak enak yang ditimbulkan oleh percakapan antara Chiausi dan Chin Ling tentang keturunan itu tadi Hahaha, memang tepat sekali ucapan nona BHA Ucapan itu sekaligus membuktikan bahwa cintanya terhadapmu sungguh tidak terbatas, Liong T Biarlah aku mengucapkan selamat kepada kalian berdua Tentu saja Sin Ling dan Bicu menerima ucapan selamat dengan minum arak ini dengan hati girang dan balas menghormat Sin Ling adalah seorang pemuda yang jujur dan tidak mempunyai prasangka-prasangka buruk Oleh karena itu, dengan adanya Chiausi di situ, juga melihat betapa sikap bicu terhadap Chiausi demikian akrab Melihat pula sikap pangeran yang demikian halus dan ramah, yang bicara seperti seorang pahlawan pejuang yang hendak memperjuangkan nasib rakyat dan hendak menentang kelaliman kaisar Maka dia pun kena dibujuk Dia sanggup untuk membantu Cheng Hon Hou ikut mengatur dan menjaga terlaksananya pemilihan Beng Cu itu Dan diam-diam dia pun tidak memiliki maksud untuk ikut memasuki pemilihan itu Dia hanya ingin melihat apa yang akan terjadi dan akan membiarkan kakak angkatnya itu menjadi Beng Cu dan berhasil merebut julukan jago nomor satu di dunia Dia sendiri sama sekali tidak tertarik dan tidak ingin disebut apa-apa Mereka berempat kemudian makan minum dalam suasana yang cukup mengembirakan Secara diam-diam Sin Leong merasa heran, mengapa pangeran itu tidak mengajak para pembantu lainnya untuk turut pula berpesta Dan dia pun masih bingung apa yang akan dilakukannya apabila dia melihat musuh-musuhnya Kim Hong Li Unio dan Hek Hyat Moli berada di situ Melihat tiba-tiba wajah pemuda itu kelihatan murung dan alisnya berkerut Pangeran Cheng Hon Hou yang cerdik itu agaknya sudah dapat menduga karena melihat adik angkatnya mencari-cari dengan pandang mata Kemudian nampak termenung dan muram wajahnya Leong Teh setelah engkau mendengarkan semua keteranganku Maka engkau tentu sudah mengerti sekarang bahwa kita menghadapi sebuah perjuangan yang sangat penting Yang membutuhkan penghimpunan tenaga yang kuat serta kerjasama yang erat Oleh karena itu, agaknya engkau tentu tahu pula bahwa dalam keadaan seperti ini Di mana kita amat membutuhkan kerjasama dari semua golongan rakyat untuk menentang kelaliman Maka semua urusan pribadi haruslah dikesampingkan lebih dulu Sin Leong memandang wajah pangeran itu dengan pandang matanya yang mencorong tajam Hou Ko, apa maksudmu dengan ucapan itu? Leong Teh, aku tahu bahwa engkau mempunyai musuh-musuh pribadi Dan terus terang saja, agaknya akan timbul perkelahian bila mana engkau bertemu dengan suci Kim Hang Li Uniyo dan Subo Hek Hiat Moli Aku tidak akan mencampuri urusan itu karena aku tidak mempunyai sangkut paut dengan urusan pribadi itu Bahkan istriku sendiri, Li Chiausi ini, tentu saja juga bermusuhan dengan mereka berdua Namun, dalam keadaan seperti sekarang ini, ku harap engkau tak akan menimbulkan keributan di sini dengan menyerang mereka Karena hal ini akan memberi contoh yang buruk sekali kepada semua pembantu kita Dan hanya akan melemahkan kedudukan kita yang sedang menyusun kekuatan dan kerjasama ini Mengertikah engkau maksudku, Leong Teh? Diam-diam Sin Leong terkejut Pangeran ini sungguh sangat cerdik dan berpemandangan tajam sehingga bisa tepat sekali membicarakan apa yang sedang dipikirkannya Dia lalu mengangguk dan berkata, aku berjanji tidak akan membuat ribut, Hong Ko Akan tetapi dengan syarat bahwa mereka pun tak boleh mengganggu aku dan bicu seujung rambut pun Pangeran itu tersenyum dan diam-diam dia pun kagum Kini Sin Leong benar-benar telah menjadi seorang dewasa yang gagah dan bersikap keras, bukan seperti anak-anak lagi Maka dia akan bertindak hati-hati menghadapi orang yang dia tahu merupakan saingan paling berat baginya ini Baik, akan ku peringatkan mereka, Leong Teh Sekarang, karena Leong Teh baru saja tiba dan tentu lelah, kami persilahkan Leong Teh dan Nona BHA diicu mengasuh Kamar kalian sudah dipersiapkan, tak jauh dari kamar kami Mendadak wajah Sin Leong menjadi merah sekali dan cepat ia berkata, Hong Ko, kami berdua memang saling mencinta Hal itu hanya Tian saja yang mengetahui Akan tetapi kami belum menjadi suami istri maka tidak mungkin kami tinggal sekamar Aku akan tinggal di dalam kamarku sendiri yang biasa saja Bicu juga cepat berkata, mukanya merah sekali dan dia menunduk Akan tetapi harap Hong Ko berbaik hati untuk memberi sebuah kamar untukku yang tidak berjauhan dari kamar Bicu Sin Leong tidak mengatakan bahwa dia ingin menjaga dan melindungi kekasihnya itu Akan tetapi hal ini sudah dimengerti oleh semua orang Baik, baik, tentu saja akan kuatur itu Maafkan, Leong Teh, aku lupa betapa engkau adalah seorang laki-laki sejati dan bahwa kalian belum menikah Pangeran itu berkata sambil tertawa, teringat betapa daulusin Leong sangat takut terhadap wanita Dan sampai kinipun, walaupun sudah sama-sama saling mencinta, tetap saja dia tidak mau melakukan pelanggaran Tentu saja bagi Cheng Hon Hou, hal ini dianggapnya sebagai suatu sikap kekanak-kanakan dan hijau Pangeran itu memberi kesempatan kepada Sin Leong dan Bicu untuk bicara empat mata Maka dia lalu mengajak Xiao Xi masuk Bicu lalu mengajak Sin Leong pergi ke sebuah taman di Istana Lembah Naga itu Sebuah taman yang indah dan terawat baik, berbeda dari dahulu ketika dia masih tinggal di situ Setelah mereka berada berdua saja di dalam taman itu, Sin Leong dan Bicu tidak dapat menahan lagi kerinduan hati masing-masing Maka mereka pun saling rangkul dan saling bercuman sampai hampir kehabisan napas Dan akhirnya, gelora hati yang rindu itu agak meredah dan mereka duduk berdampingan di atas sebuah bangku panjang, dekat kolam ikan di dalam taman itu Sin Leong, aku merasa seperti hidup kembali melihat engkau datang Untung aku belum mengambil keputusan nekat untuk bunuh diri Ihaha Sin Leong terkejut dan merasa ngeri Jangan sekali-kali engkau melakukan hal itu, Bicu Selama hayat masih dikandung badan, kita tidak boleh putus asa dalam keadaan apapun juga Lupakah akan cengkeraman maut terhadap diri kita di jurang itu? Buktinya kita berdua masih dapat menyelamatkan diri Pula, bukankah engkau di sini diperlakukan dengan baik dan patut sebagai tamu? Memang betul, akan tetapi aku diculik Dan aku dipisahkan darimu, Sin Leong Jangankan baru tinggal di istana macam ini Biar disuruh tinggal di sorga sekalipun Tanpa engkau di sampingku Lebih baik aku berada di dalam jurang seperti dulu itu asal bersamamu Sin Leong merasa terhadu sekali lantas memegang tangan Bicu Jari-jari tangan mereka saling genggam dengan getaran perasaan yang amat mesra Kita tak akan berpisah lagi untuk selamanya, Bicu Percayalah bahwa aku pun tidak akan mau hidup tanpa engkau di dekatku Bicu menarik napas panjang penuh bahagia dan dia menyandarkan kepalanya di dada kekasihnya Sampai lama mereka duduk diam seperti itu Sama sekali tanpa berkata-kata karena kata-kata sudah tak ada artinya lagi dalam keadaan seperti itu Kata-kata bahkan dapat membuyarkan perasaan dan mengurangi kemesraan yang terasa sekali Sampai disanubari dalam keadaan hening tetapi sadar sepenuhnya akan kehadiran masing-masing itu Akhirnya Bicu berbisik Sin Leong, hatiku merasa tidak enak kalau kita berada di sini Bagaimanapun baiknya pangeran ini Akan tetapi jelas bahwa dia hendak menggunakan engkau Maka dia menyuruh orangnya menculiku Akan tetapi, dia sekarang telah berubah sejak menikah dengan Enci Ciawesi Ahaha, kau tahu Enci Ciawesi sendiri agaknya pun merasa tidak enak dan tidak suka dengan gerakan dari suaminya itu Memberontak Fuh Bukan memberontak Bicu, melainkan berjuang melawan kelaliman kaisar Itu kan alasannya Betapapun juga, aku merasa tidak enak dan tidak suka Sin Leong Perlu apa kita turut campur dengan segala macam gerakan itu? Lebih baik mari kita pergi saja meninggalkan tempat ini Sin Leong menggelengkan kepala Tidak mungkin, Bicu Berbahaya sekali Tapi Sin Leong, dengan kepandayanmu yang demikian tinggi Eh, kau tahu Pangeran sendiri memujimu di hadapanku Mengatakan bahwa di dunia ini hanya engkaulah yang memiliki kepandayan yang hampir setingkat dengan kepandayannya Sin Leong menggelengkan kepala Apa dayaku jika menghadapi penjagaan ribuan orang pasukan? Kau tahu Sekarang lembah naga sudah terkurung oleh ribuan orang pasukan Memang mungkin bagiku sendiri untuk lolos melalui hutan-hutan lebat Yang dulu menjadi tempatku bermain-main pada saat aku masih kecil Akan tetapi membawamu bersamaku berarti akan menyeret engkau ke dalam bahaya besar Tidak, aku tidak akan melakukan hal itu, Bicu Lebih baik kita bersabar Tinggal di sini dahulu melihat perkembangan dan melihat gelagatnya Kurasa Enci Chiao Si bukanlah seorang wanita lemah Dia seorang pendekar wanita keturunan Chin Ling Pai Mungkin saja dia mencinta pangeran Akan tetapi kalau dia dibawa sesat Apalagi memberontak terhadap kerajaan begitu saja dengan niat memperebutkan kedudukan Pasti dia tidak akan mau Dia berhenti sebentar Kemudian melanjutkan Biarpun aku sudah berjanji kepada pangeran untuk membantu Akan tetapi hanya membantu melakukan penjagaan dan dalam menghimpun orang-orang Kang Ong serta melakukan pemilihan Beng Cu Bukan membantunya untuk memerontak Aku tidak sedih kalau harus membantu dia melakukan kejahatan Kedua orang muda ini tentu saja tidak tahu akan segala kepalsuan yang terjadi di dalam dunia ini Tiap pemberontakan, tiap pembaharuan, tiap gerakan untuk menumbangkan yang lama kemudian menggantikan dengan yang baru Sudah tentu saja didasari oleh kelemahan-kelemahan dan cacat-cacat dari yang lama yang akan diberontak itu Dan yang memberontak yang baru ini tentu mengeluarkan janji-janji yang muluk-muluk Karena, tidak mungkin pemberontakan dan pembaharuan dapat berjalan lancar dan bisa berhasil tanpa adanya bantuan rakyat Rakyat harus diberi janji-janji muluk, menonjolkan kelemahan dan cacat-cacat yang hendak direbohkan dan mengemukakan janji-janji dan kebaikan-kebaikan dari yang memberontak Semua ini hanya merupakan siasat belaka Atau mungkin juga janji-janji itu dikeluarkan dengan hati murni oleh para pimpinan Akan tetapi sayang, begitu maksudnya tercapai sudah Maka mereka yang duduk di kursi pimpinan menjadi mabuk kemenangan lantas sama sekali melupakan atau memang sengaja tidak mau ingat lagi akan janji-janji yang telah dikeluarkan ketika mereka mendorong rakyat untuk membantu gerakan mereka itu Dan hal seperti ini terus-menerus berulang Yang berhasil dan menang kemudian harus menghadapi lagi golongan baru yang hendak menumbangkannya Dengan janji-janji yang sama pula, dengan penonjolan-penonjolan kesalahan dari yang sedang berkuasa Persis seperti ketika pemberontakan atau pergolakan pertama atau terdahulu itu terjadi Dan yang menyedihkan sekali, rakyat pun selalu menurut saja dan dapat saja dimakan oleh propaganda dan dibodohi oleh janji-janji muluk yang tak kunjung terpenuhi itu Kapankah di dunia ini muncul pemimpin-pemimpin yang memimpin rakyat berdasarkan cinta kasih, kasih sayang dan sama sekali tidak mendasarkannya untuk memenuhi atau mencapai ambisi pribadi Mengejar-ngejar kemuliaan, kekayaan dan kesenangan pribadi Kapankah segala semboyan dan anjuran mengenai hal-hal yang baik itu bukan hanya menjadi semboyan kosong belaka Melainkan dihayati dalam kehidupan sehari-hari oleh mereka yang mengeluarkan semboyan itu sendiri Oleh para pemimpin rakyat sehingga tanpa dianjurkan lagi rakyat sudah akan dapat melihatnya dan otomatis akan bersikap dan berwatak sama dengan para pemimpinnya Pemimpin sama dengan ayah dan rakyat sama dengan anak Setiap perbuatan ayahnya merupakan pendidikan langsung bagi seng anak Sebaliknya apa gunanya seorang ayah gembar-gembor melarang anaknya melakukan sesuatu kalau dia sendiri melakukannya Atau apa gunanya para pemimpin menganjurkan rakyat melakukan ini ataupun itu kalau mereka sendiri tidak melakukannya Yang penting dalam hidup ini adalah penghayatan atau kelakuan sehari-hari yang dapat dilihat Bukan kata-kata kosong yang dapat saja dikeluarkan oleh lidah yang tak bertulang Demikianlah, Diam Diam Sin Leong dan Bicu merasa tak senang tinggal di Lembah Naga sebagai tamu-tamu agung dari Pangeran Cheng Hon Dan mereka merasa khawatir, akan tetapi mereka tidak berdaya karena tempat itu dijaga oleh ribuan orang pasukan Dan kecuali mengkhawatirkan keselamatan mereka berdua, secara Diam Diam Sin Leong juga amat berprihatin akan nasib Li Chiausi yang telah menyerahkan diri menjadi istri Pangeran itu berdasarkan cinta kasih Bahkan dia telah mendengar dari Bicu yang juga mendengar dari Chiausi sendiri bahwa wanita gagah itu menikah dengan Cheng Hon Hong tanpa persetujuan keluarga Bahkan tidak disaksikan orang lain karena mereka menikah diam-diam di kuil Menerima kebaikan orang lain merupakan hal yang mendatangkan perasaan tidak enak kepada seseorang kalau dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu sebagai imbalan atau balasan Demikian pula dengan Sin Leong Dia merasa tidak enak sekali karena di dalam isana lembah naga itu dia diperlakukan dengan amat baiknya oleh Pangeran Cheng Hon Hong Bahkan semua komandan pengawal menghormatinya dan memandangnya sebagai adik angkat, keluarga dan juga orang terpercaya dari Seng Pangeran Dan memang demikianlah Sin Leong boleh pergi kemanapun juga di seluruh daerah itu, akan tetapi tentu saja kalau sendirian Apabila dia mengajak Bicu, maka mendadak saja penjagaan lalu diperketat dan tempat itu dikurung sehingga taulah dia bahwa Pangeran menghendaki agar Bicu tetap tinggal di istana sebagai sandera Betapapun juga, Sin Leong sudah membawa Bicu berjalan-jalan, keluar masuk hutan dan menunjukkan tempat-tempat di mana dia ketika kecil bermain-main Bahkan dia juga pergi bersama Bicu ke dalam hutan di mana dulu dia dipelihara oleh monyet betina besar Dia sempat bertebu pula dengan rombongan monyet-monyet, akan tetapi tentu saja tidak ada seekor pun monyet yang mengenalnya Padahal dulu, hampir semua monyet di hutan itu mengenalnya, bahkan mentaati perintahnya Akan tetapi dia pun cukup cerdik untuk mengetahui bahwa tak mungkinlah baginya untuk melarikan diri bersama Bicu dari tempat itu karena sudah terkepung oleh anak buah Pangeran Kecuali kalau dia mau mengambil jalan liar melalui hutan-hutan lagi yang tentu akan menghadapi bahaya-bahaya lain lagi yang tidak mau dia menempuhnya karena dia tidak mau membawa kekasihnya ke dalam bahaya Karena tidak mau kalau hanya makan tidur saja, maka mulailah Sin Leong ikut melakukan penjagaan Waktu pertemuan besar antara orang-orang Kang O masih sebulan lagi dan selama itu seluruh lembah dijaga Sin Leong seringkali melakukan perondaan di sekeliling lembah yang sangat sunyi itu, kadang-kadang dia membayangkan apa yang akan terjadi di lembah itu Sudah beberapa kali dia mengajak Bicu mengunjungi kuburan ibu kandungnya, sebuah makam sederhana, kemudian di situ dia bersembah yang bersama Bicu Kepada Bicu dia menceritakan terus terang semua riwayat mengenai ibunya yang sebelah tangannya untung Tentang dirinya yang sesungguhnya adalah putra ibunya yang bernama Leong Sikawai dan pendekar Chia Bun Hou Aku tidak tahu apakah yang terjadi dengan ibu kandungku dan ayah kandungku itu Akan tetapi jelaslah bahwa aku terlahir akibat hubungan antara ibu kandungku dengan Chia Bun Hou Akan tetapi melihat bahwa ibuku kemudian menjadi istri paman Pui Ho Boan dan Chia Bun Hou menikah dengan wanita lain Pendekar wanita Yap In Hang itu, maka kuduga bahwa hubungan itu tentu hubungan gelap Buktinya sampai sekarang menurut Enci Chiaw Si, seluruh keluarga Chin Ling Pai tidak ada yang mengetahuinya Biarpun aku putra pendekar Chia Bun Hou, akan tetapi agaknya, aku hanyalah anak gelap Bicu merangkul kemudian mencium muka yang muram itu Sin Leong, baik engkau anak terang, anak gelap atau setengah gelap, bagiku sama saja Aku sudah bilang, aku tidak peduli engkau ini anak pendekar Chia Bun Hou, anak raja, anak jembel, anak malaikat atau anak setan Maka, tidak perlu engkau bermuram seperti ini Tentu saja Sin Leong lalu tersenyum dan wajahnya menjadi cerah kembali Sudah beberapa kali semenjak dia dan Bicu berada di lembah naga Dia mengajak Bicu untuk mengunjungi makam ibunya dan pada senja hari itu Dia pun baru saja kembali dari makam ibu kandungnya seorang diri Dia pun ingin sekali tahu apa yang sebenarnya telah terjadi antara mendiang ibu kandungnya dan pendekar Chia Bun Hou Sayang ibunya tidak sempat bercerita kepadanya tentang hal itu Dan agaknya pendekar Chia Bun Hou juga merahasiakannya, tidak pernah menceritakannya kepada siapapun juga Buktinya keluarga Chin Ling Pai tidak ada yang tahu Dan dia pun tidak sudi bertanya kepada pendekar itu atau mengaku bahwa dia putranya Dia tidak mau mengemis belas kasihan dan kasih sayang dari pendekar yang menjadi ayah kandungnya itu ataupun dari siapa juga Kecuali dari Bicu agaknya Terhadap Bicu, apapun akan dilakukannya, tanpa kecuali Hem, kalau pendekar itu mau mengakuinya sebagai putra, baik Jika tidak mau, dia pun tidak butuh menjadi anak pendekar Dan dia tersenyum girang mengingat akan sikap Bicu terhadapnya Darah itu mencintanya, mencinta dirinya tanpa kecuali, tidak mempedulikan dia itu keturunan siapa Sedikit kekecewaan dan kedukaan tentang ayah kandungnya itu segera lenyap ketika dia teringat Bicu yang mencinta dirinya, bukan keturunannya Senja telah mendatang dan biarpun cuaca mulai menyuram, karena cahaya matahari yang mulai bersembunyi di balik puncak itu sudah amat lemah Namun pandang matanya yang tajam masih dapat melihat dan merasakan adanya sesuatu yang tidak beres ketika dia memasuki sebuah hutan kecil di luar lembah naga menuju pulang itu Biasanya, di situ tentu ada belasan orang penjaga yang melakukan penjagaan sambil bersembunyi Tadi saat pergi menuju ke makam ibunya, dia masih tersenyum melihat gerakan-gerakan mereka Para penjaga yang melakukan penjagaan bersembunyi itu hanya berguna untuk menjaga musuh-musuh biasa Akan tetapi kalau yang masuk itu orang pandai, tentu orang itu dapat melihat gerakan-gerakan mereka, pikirnya Akan tetapi sekarang, tidak ada gerakan sedikit pun juga Suasana di tepi hutan itu sunyi bukan main, sunyi dan mati Timbil kecurigaannya karena biasanya, setiap tempat selalu dijaga siang dan malam secara bergilir Penjagaan yang merupakan sebuah hutan di tepi lembah naga merupakan jalan masuk ke lembah itu tidak terjaga Kemana kah perginya semua penjaga di situ yang jumlahnya belasan orang itu Sebagai orang yang oleh pangeran dipercaya untuk melakukan perondaan dan menjaga keamanan lembah itu Sin leong merasa berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan kalau perlu menegur komandan penjaga di hutan itu yang dianggapnya lengah sekali Dengan gerakan ringan sekali sin leong lalu meloncat ke arah sebatang pohon tinggi dan dari puncak pohon itu dia lantas meneliti ke bawah Untuk melihat kemana perginya para penjaga itu Dan tiba-tiba saja dia menahan seruan heran ketika melihat tubuh beberapa orang penjaga malang melintang di belakang semak-semak seperti orang tidur nyenyak Ataukah sudah tewas? Cepat dia meloncat turun dan lari ke tempat itu Ternyata nampak belasan orang penjaga yang biasanya menjaga di bagian itu rebah malang melintang Sama sekali bukan tertidur nyenyak atau mati, melainkan tidak sadar dalam keadaan tertotok semua Ada musuh yang menyelunduk masuk Musuh yang lihai sekali, karena hanya musuh lihai saja yang berani merobohkan para penjaga hanya dengan totokan dan tidak membunuh mereka Sin Leong tidak mau membuang waktu lagi dan cepat dia lalu berkelebat masuk ke dalam hutan kecil itu dan kembali tak lama kemudian dia sudah memeriksa keadaan sekeliling dengan meloncat dan memancat ke puncak pohon yang tinggi Akhirnya dia melihat gerakan dua orang yang cepat sekali di tengah hutan Agaknya dua orang itulah musuh yang menyelunduk, dan agaknya kedua orang itu sedang menunggu malam gelap untuk melanjutkan gerakan mereka, tentu saja untuk menyelunduk ke istana lembah naga Sin Leong lalu meloncat turun dan cepat sekali dia lalu menuju ke tempat itu, berindap-indap dengan hati-hati, akan tetapi cepat bukan main Mereka itu adalah seorang pria dan seorang wanita Kini keduanya sedang duduk bersilah di atas rumput, dan tampaknya berunding sambil berbisik-bisik Sin Leong mendekati dan mengintai, ingin melihat siapa adanya mereka itu Kedua orang itu dari belakang kelihatan belum tua benar Akan tetapi, tanpa menoleh tiba-tiba saja wanita itu telah menggerakkan tangan kirinya ke belakang dan nampak sinar hijau menyambar ke arah rumput semak-semak di belakang mana Sin Leong mengintai Itulah siang tok SWA, pasir beracun harum, senjata rahasia yang amat berbahaya Sin Leong mengenal bahaya, maka dia pun meloncat berdiri dan mengelap ketika sinar hijau itu menyambar Akan tetapi, tiba-tiba wanita yang tadinya duduk bersilah itu tahu-tahu sudah melayang ke arahnya dan menyerangnya sambil membentak Robohlah Akan tetapi, tentu saja Sin Leong tidak demikian mudah dirobohkan walaupun dia merasa terkejut bukan main menyaksikan kelihayan wanita yang cantik ini Dia lalu menggerakkan tangan menangkis sambil mengerahkan tenaga Duh! Aih wanita itu agak terhuyung sambil mengeluarkan seruan tertahan Karena dia merasa terkejut dan heran betapa pemuda itu bukan hanya mampu menangkis Bahkan tangkisannya sedemikian kuatnya, membuat dia hampir terhuyung Mendadak Sin Leong merasa betapa ada angin yang dasyat menyambar dari samping Tahulah dia bahwa ada orang pandai yang menyerangnya Tentu pria tadi, pikirnya, maka sambil memutar kakinya, dia pun menangkis sambil mengerahkan tenaga Sin Kang karena dia tahu bahwa pukulan ini hebat sekali Ges! Dan akibatnya, keduanya terpental ke belakang dan keduanya sama-sama terkejut Apalagi ketika mereka saling mengenal Sin Leong memandang terbelalak kepada pria gagah perkasa yang ternyata bukan lain adalah ayah kandungnya sendiri, Chia Bun Ho Maka sekarang dia teringat bahwa wanita itu adalah Yap In Hang, yaitu ibu tirinya, istri ayah kandungnya Pada pihak Chia Bun Ho, dia pun mengenal pemuda ini dan alisnya berkerut, mukanya berubah merah karena dia teringat betapa pemuda yang pernah dikasihi oleh mendiang ayahnya itu Bahkan yang sudah mewarisi semua ilmu dari ayahnya, ternyata merupakan pemuda yang tidak berbudi, yang telah menghalangi dia dan istrinya membunuh musuh besar mereka, Kim Hang Lee Un Yeo Dan sekarang, pemuda ini agaknya malah membantu pangeran Cheng Hon Ho Engkau tanda seru Chia Bun Ho membentak Mendengar ini, Yap In Hang juga menunda serangan lanjutannya Dia memandang dan sekarang pun dia teringat kepada Sin Leong Eh haha, kiranya setan cilik ini berada di sini dia pun membentak marah Sin Leong menghadapi mereka dan memandang tajam Dia khawatir sekali melihat tayah kandungnya berkeliaran di situ Akan tetapi dia pun merasa tak senang melihat ibu tirinya, apalagi setelah mendengar dia disebut setan cilik Harap Jiwi segera pergi dari sini katanya kemudian Di sini amat berbahaya Chia Bun Ho sudah merasa penasaran sekali Dan engkau sendiri? Aku adalah penjaga di sini Maka aku tahu betapa bahayanya tempat ini Bocah lancang Chia Bun Ho membentak marah Apakah kau kira, kalau engkau yang berjaga Aku lalu merasa takut padamu Bocah setan ini memang perlu dihajar Yap In Hang berseru karena dia pun merasa betapa anak ini amat buruk wataknya Tidak mengenal budi yang sudah dilimpahkan oleh ketua Chin Ling Pai Yaitu mendiang ayah mertuanya Sepatutnya Sin Leong ingat budi dan membantu Chin Ling Pai Bukan malah membantu pangeran pemberontak itu Sin Leong juga marah Merasa direndahkan Akan tetapi dia menahan sabar dan hanya menggerak-gerakan kedua tangannya Pergilah, pergilah Engkau yang pergi ke neraka Bocah murtad Chia Bun Ho membentak dan dia sudah menyerang dengan pukulan tangan kanan ke arah kepala Chin Leong Akan tetapi, dengan sigap dan cepatnya Chin Leong mengelak Lalu memutar tubuhnya dan tahu-tahu dia pun sudah menyerang Bukan kepada ayah kandungnya Melainkan kepada Yap In Hang Dengan pukulan tangan kiri yang cepat dan dasyat Namun Yap In Hang adalah seorang wanita pendekar sakti yang berilmu tinggi Maka dengan cepat dia dapat menangkis pukulan itu Lalu terjadilah perkelahian yang seru dan membuat suami istri pendekar sakti itu terheran-heran tiada habisnya Pemuda itu ternyata mampu menghadapi pengeroyokan mereka Bahkan sama sekali tak pernah terdesak Dan membalas setiap serangan dengan serangan balasan yang tidak kalah dasyat dan ampuhnya Bahkan pemuda itu juga dapat mainkan tai kek sin kun dengan amat baiknya Dan menangkis tenaga pukulan Tian Teh Sin Chiang Dengan tenaga pukulan Tian Teh Sin Chiang pula yang tidak kalah kuatnya Bahkan ketika kedua orang suami istri yang amat lihal itu mendesaknya dengan gerakan cepat Sin Leong sudah melindungi tubuhnya dengan kekebalan menurut ajaran mendiang Kok Beng Lama dan juga mengerahkan TKHI Beng untuk menyedot tenaga dua orang pengeroyoknya Dua orang suami istri itu berkali-kali mengeluarkan seruan kaget sekali Mereka teringat akan kehebatan Kok Beng Lama dan Chia Keng Hong Karena kehebatan kedua orang kakek sakti itu seolah-olah telah pindah ke dalam diri anak ini Tentu saja Sin Leong harus mengerahkan seluruh tenaga yang ada di dalam tubuhnya Dan mengeluarkan semua ilmu yang pernah dipelajarinya untuk menghadapi pengeroyokan dua orang yang demikian saktinya Hanya dia belum mau mempergunakan ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari kitab-kitab Bu Beng Hucou Karena bagaimanapun juga dia hanya membelah diri dan membalas serangan dengan ilmu-ilmu yang didapatnya dari Kok Beng Lama Serta Chia Keng Hong sehingga boleh dibilang bahwa pemuda ini menghidat pi dua orang lawannya dengan ilmu-ilmu yang sama Maka mereka itu seolah-olah hanya berlatih saja Sungguh pun sebenarnya sama sekali bukan demikian karena suami istri yang merasa penasaran itu mendesak dengan hebat Apalagi setelah lewat lima puluh jurus kedua orang suami istri yang lihai itu sama sekali belum mampu merobohkan Sin Leong Mereka berdua adalah pendekar-pendekar besar sehingga biarpun kelihatannya mereka mengeroyok Sin Leong dengan dasyat Namun mereka selalu mengendalikan serangan mereka sehingga kalau saja Sin Leong sampai terkena pukulan Tentu saja bukan pukulan mematikan Diam-diam Sin Leong juga merasa kagum bukan kepala Ayah kandungnya ini memang hebat dan ibu tirinya pun hebat Melawan mereka satu lawan satu saja kiranya amat sulit baginya untuk mendapat kemenangan Apalagi harus melayani dua sekaligus Entahlah kalau dia mempergunakan ilmunya Homo Capsa Chiang Akan tetapi dia merasa tidak enak dan malu kalau harus menggunakan ilmu ini kepada mereka Sungguh pun di dalam gerakannya itu sudah dibantu oleh kemajuan yang didapat ketika dia mempelajari ilmu peninggalan Bu Benghut Chou itu Tiba-tiba terdengar suara gaduh dan muncullah puluhan orang prajurit yang dipimpin oleh seorang kakek tinggi besar Yang bukan lain adalah Ail Yong Nong Fang Teg Yaitu orang pertama dari Lem Hai Samelu Mereka adalah pasukan penjaga dari sekitar hutan itu yang tertarik oleh perkelahian itu dan segera memasuki hutan dipimpin oleh kakek itu